selamat menikmati kiri dan kanan lalu lintas padat sekali teman-teman Jakarta kemungkinan memang ada pengaruh juga dari hujan teman-teman yang mengguyur sejak tadi siang ya teman-teman nah ini penampakan yang jalur ke selatan teman-teman nah ini penampakan yang ke utara di jalan M.H. Tamrin cukup padat teman-teman dipenuhi dengan kendaraan pribadi yang luar biasa masif nah ini penampakan yang ke utara teman-teman mengarah ke Bundaran HI dan ini jalur sebaliknya yang mengarah ke selatan dari Bundaran HI problem kemacetan semakin selit kalau saya dipecahkan mengingat ada faktor alam juga hujan jadi semakin proudit ya teman-teman ini pukul 15 lewat ya teman-teman 15 lewat 15 menjelang sebenarnya masih jauh ke jam pulang ya teman-teman namun suasananya sudah sangat-sangat padat teman-teman ya kita coba intip lagi dengan yang mengarah dari selatan ke utara sama padat merayap teman-teman praktis pelikan crossing juga gampang melintas walaupun memang tidak dipijit teman-teman karena cukup sakt ya teman-teman lintasnya luar biasa Jakarta di sore hari belakangan memang sangat terasa ya teman-teman kondisi kemacetan Jakarta terlebih pada saat hari Senin kemarin Senin pagi teman-teman dimana sebagian lokasi ada terindikasi banjir teman-teman ya di beberapa lokasi praktis jalur di berbagai titik Jakarta dipenuhi dengan kemacetan terutama di jam berangkat dan jam pulang ya teman-teman dekat nah teman-teman saya mengarah ke selatan dari hadapesari mengarah ke kawasan TOD Duku Atas jalur yang mengarah ke utara maupun jalur yang mengarah ke selatan kepadatan yang luar biasa di jalan yang mengarah juga ke Sudirman ya teman-teman Jenderal Sudirman hmm sebenarnya kalau bus diarti teman-teman yang menggunakan jalan terus sendiri relatif lancar ya teman-teman tidak semaset yang berada di jalan biasanya oleh karenanya semua pilihan ada di warga masing-masing teman-teman ya mau menggunakan transportasi umum atau mau bermacet-macet ya menjadi pilihan tersendiri ya teman-teman mungkin memang jika menggunakan transportasi publik ada effort yang lebih besar ada kenyamanan mungkin yang berkurang namun tentu saja kalau semua berpikir bahwa dengan naik kendaraan pribadi adalah solusi tampaknya harus dipikir ulang karena faktanya kemacetan di Jakarta bertambah teman-teman kalau saya amati ya terakhir traffic atau indeks kemacetan di Jakarta menurut tom-tom traffic berada di 20 besar ya teman-teman jadi ada peningkatan kemacetan berdasarkan lembaga atau indeks tom-tom traffic yang di masa pandemi sempat membaik teman-teman kondisi di Jakarta namun sekarang sepertinya sudah kembali ke Krodit walaupun mungkin belum menembus ke 10 besar kota dunia yang kemacetannya yang luar biasa namun jika melihat dari kondisi sekarang bisa mengarah kembali ke masa lalu di mana Jakarta menjadi top 10 kemacetannya kalau memang tidak ada upaya dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk kembali menggiatkan tampotasi publik ya teman-teman nah seperti ini penampakannya teman-teman jika teman-teman menggunakan tampotasi publik kata umum tentu salah satu effort yang harus dilakukan adalah pejalan kaki seperti saya teman-teman berpindah moda dari Jakarta dari halper Tersari menuju ke stasiun KRL di TUD Duku atas ada dua stasiun KRL KI Sudirman dan stasiun KI Komuter BNCity ya teman-teman dua-duanya melayani kaki komuter teman-teman meski ada upaya untuk mengeluarkan effort untuk berjalan kaki namun sisi baiknya tentu saja ada hal lain yaitu sisi kesehatan dimana kita teman-teman yang tidak sempat berolahraga baik di hari kerja maupun di akhir pekan bisa melakukan malahraga sekaligus dalam hal ini berjalan kaki jika berdasarkan ilmu kesehatan 6.000 langkah sehari sebaiknya disarankan hal itu tentu saja akan mudah dicapai bila mana teman-teman menggunakan transportasi publik karena satu moda mungkin belum cukup untuk menjangkau tempat tujuan maka oleh kerana perlu berpindah moda dengan moda yang lain yang disitulah berjalan kaki menjadi faktor lainnya dari kendaraan umum ya teman-teman nah saya sudah approach ke terowongan kendal teman-teman habis diguir hujan jadi banyak kenangan di sekitar joroh keresian dan mesti berhati-hati ya teman-teman nah ini suasana terowongan kendal juga cukup lengang karena memang belum masuk ke jam pulang kerja ya teman-teman masih office hour ini jadi pilihan jadi pilihan kepada teman-teman atau warga Jakarta warga Jabodetabek akan bermacet-macet pria di kendaraan pribadi atau memilih transportasi umum untuk mengurangi dan mengurangi kemacetan pilihannya ada di teman-teman namun tentu saja pemerintah daerah dan kita semua berkewajiban untuk mencari solusi terhadap problem kemacetan yang luar biasa saat ini ya teman-teman selamat menikmati terima kasih